Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mukmin Studio Official Pada video kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik Dan mengandung banyak hikmah Kisah ini berasal dari buku Al-Kira'ah Al-Rashidah Yang merupakan salah satu kitab klasik yang banyak digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab Kisah ini mengajarkan tentang keraja Anushirman dari kerajaan Persia Yang dikenal sebagai salah satu raja yang adil, bijaksana dan murah hati Suatu hari, ia bertemu dengan seorang betani tua yang menanam pohon jaitun Dan terjadi percakapan yang luar biasa antara keduanya Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama Bersyukur atas nikmat Allah SWT dan menjaga keseimbangan alam Mari kita simak kisahnya Raja Anushirman adalah raja dari kerajaan Persia Yang merupakan salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di dunia pada abad ke-6 Masehi Ia memerintah selama 48 tahun dari tahun 531 hingga 579 Masehi Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana dan murah hati Ia juga sangat mencintai ilmu pengetahuan dan budaya Ia mendirikan banyak sekolah, perpustakaan dan rumah sakit di seluruh kerajaannya Ia juga mengirim utusan ke berbagai negeri Untuk mengumpulkan buku-buku dan terjemahannya Termasuk buku-buku dari Yunani, India dan Cina Salah satu buku yang ia terjemahkan adalah Kitab Al-Kira'ah Al-Rashidah Yang berisi kumpulan kisah-kisah inspiratif dan bermakna Kisah Al-Kira'ah Al-Rashidah adalah kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Mukri Yang merupakan seorang ulama dan ahli bahasa Arab dari Mesir Kitab ini berisi kumpulan kisah-kisah yang diambil dari berbagai sumber Seperti Al-Quran, hadis, sejarah dan sastra Kitab ini ditulis dengan bahasa Arab yang fasih, indah dan mudah dipahami Kitab ini juga mengandung banyak himah dan pelajaran yang bermanfaat bagi pembacanya Kitab ini telah menjadi salah satu kitab klasik yang banyak digunakan Untuk pembelajaran bahasa Arab di berbagai negara termasuk Indonesia Salah satu kisah yang terdapat dalam kitab ini adalah kisah tentang Raja Anusirwan dan petani tua Kisah ini mengisahkan tentang kejadian yang dialami oleh Raja Anusirwan Ketika ia sedang berkeliling di daerah pinggiran kota bersama para pengawalnya Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan seorang petani tua yang sedang menanam bibit pohon jaitun Raja berhenti sejenak dengan penuh rasa heran melihat sang petani Apa yang ada dalam pikirannya, ia sudah sangat tua rentah Tak akan mungkin ia hidup sampai pohon yang ditanamnya itu berbuah Raja pun kemudian mendekat dan bertanya kepada sang petani Wahai seh, kukira saat ini sudah bukan lagi masanya untukmu menanam pohon jaitun Pohon ini adalah jenis tanaman yang sangat lama masa tumbuh dan berbuahnya Sedangkan usiamu sudah sangat tua Pohon jaitun adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat Buahnya dapat dimakan langsung atau diolah menjadi minyak jaitun Yang baik untuk kesehatan dan kecantikan Daunnya dapat digunakan sebagai obat herbal Kayunya dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau perabotan Pohon jaitun juga merupakan salah satu tanaman yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis Sebagaimana tanaman yang diberkahi Namun, pohon jaitun juga merupakan tanaman yang membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh dan berbuah Biasanya, pohon jaitun baru mulai berbuah setelah bursya 5-10 tahun Dan pohon jaitun dapat hidup hingga ratusan tahun Wahai paduka raja, orang-orang dari generasi sebelum kita telah menanam pohon jaitun Dan kitalah yang menikmati hasilnya Sekarang kita yang bertugas menanam Untuk nanti dinikmati oleh generasi selanjutnya Jawab sang petani Mendengar ucapan sang petani tua itu Raja begitu kaget dan kagum atas jawaban tersebut Seketika ia memberikan pujian Atas kekagumannya dengan mengatakan Zih Zih adalah kata yang digunakan oleh Raja Andosirwan Untuk memberikan pujian kepada seseorang yang mengucapkan sesuatu yang baik Benar atau beliaksana Kata ini berasal dari bahasa Persia Yang berarti benar Kata ini juga merupakan singkatan dari kata Zihniah Yang berarti pikiran Dengan mengucapkan kata ini Raja Andosirwan Menunjukkan bahwa ia menghargai Dan mengakui kebenaran Dan kebijaksanaan Dari ucapan sang petani Sudah menjadi tabiat raja Yang telah diketahui Seluruh penduduk negeri Apabila ia telah memberikan pujian kepada seseorang Maka orang itu akan diberinya hadiah Berupa uang yang cukup bernilai Dengan segera pengawal pun memberikan hadiah tersebut Kepada sang petani tua Hadiah yang diberikan oleh Raja Andosirwan Kepada sang petani tua adalah sejumlah uang Yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Selama beberapa tahun Hadiah ini merupakan bentuk dari kemurahan hati Dan keadilan Raja Andosirwan Yang tidak membeda-bedakan antara rakyatnya Baik yang kaya maupun yang miskin Baik yang tinggi maupun yang rendah Raja Andosirwan selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan Dan kebahagiaan kepada rakyatnya Tanpa memandang latar belakang Atau status sosial mereka Setelah menerima hadiah Sang petani tua melanjutkan bicaranya kepada Raja Wahai paduka Bagaimana mungkin pula engkau Tahu bahwa pohon tanamanku ini Akan tumbuh dan berbuah Dalam masa yang lama Raja pun tercengang Dan tak mampu menjawab pertanyaan sang petani Ia kembali berkata Dan diberikanlah hadiah untuk sang petani Untuk kedua kalinya Hadiah kedua yang diberikan oleh Raja Andosirwan Kepada sang petani tua Adalah sejumlah uang yang lebih besar Dari hadiah pertama Hadiah ini merupakan bentuk dari penghargaan Dan penghormatan Raja Andosirwan Yang mengakui bahwa sang petani Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak darinya Setelah menerima hadiah kedua Sang petani tua Masih melanjutkan ucapannya lagi Wahai paduka Setiap pohon jaitun Hanya berbuah sekali dalam setahun Tapi pohon jaitun milikku Bisa berbuah dua kali dalam satu musim Mendengar ucapan itu Raja semakin heran dan kembali berkata Zih Dan memberikan hadiah untuk ketiga kalinya Hadiah ketiga yang diberikan oleh Raja Andosirwan Kepada sang petani tua Adalah sejumlah uang yang paling besar dari hadiah sebelumnya Hadiah ini merupakan bentuk dari kekeguman Dan kecintaan Raja Andosirwan Yang menyadari bahwa sang petani Memiliki rahasia dan keajaiban yang tidak dimiliki oleh orang lain Raja Andosirwan ingin mengetahui Bagaimana sang petani bisa membuat pohon jaitunnya Berbuah dua kali dalam satu musim Yang merupakan hal yang mustahil bagi pohon jaitun biasa Tak lama kemudian Sang Raja segera mengajak pengawalnya Untuk pergi seraya berbisik Mari kita segera pergi Jika terlalu lama disini Petani tua itu akan menghabiskan seluruh isi lumbung harta kita Raja Andosirwan dan pengawalnya pun Segera meninggalkan sang petani tua yang masih tersenyum dengan gembira Sang petani tua tidak peduli dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Raja Andosirwan Ia hanya ingin menunjukkan kepada Raja Bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari uang Yaitu keikhlasan, kesyukuran, dan kepedulian kepada sesama Ia juga ingin mengajarkan kepada Raja Bahwa pohon jaitun berbuah dua kali dalam satu musim Karena ia selalu menyiraminya dengan air Yang dicampur dengan air wudu dan air jam-jam Ia percaya bahwa air wudu dan air jam-jam Adalah air yang diberkati oleh Allah SWT Yang dapat memberikan keajaiban dan keberkahan kepada pohon jaitunnya Demikianlah kisah tentang Raja Andosirwan dan petani tua Kisah ini mengajarkan kita tentang beban apa hal Seperti berbuat baik kepada sesama Yang merupakan salah satu bentuk dari ibadah kepada Allah SWT Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang berbuat baik Baik di dunia maupun di akhirat Yang kedua adalah bersyukur atas nikmat Allah SWT Yang merupakan salah satu kunci dari kebahagiaan dan kesuksesan Allah SWT akan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur Dan akan mengurangi nikmat bagi orang-orang yang kufur Yang ketiga adalah menjaga kesimbangan alam Merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai kalifah di bumi Allah SWT telah menciptakan alam dengan segala keindahan Dan kemanfaatannya untuk kita nikmati Kita harus menjaga alam dengan baik Dan tidak merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan Kita juga harus menanam pohon dan tanaman Yang bermanfaat bagi lingkungan dan generasi selanjutnya Semoga kisah ini dapat menginspirasi Mengedukasi dan menghibur kita semua Jika Anda menyukai video ini Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton